Are you ready? Grandfluencers hadir secara daring dan relevan, mendobrak tabu serta stereotipe media sosial yang cenderung diskriminatif terhadap usia lanjut. I was born in Barcelona, in Spain, 78 years ago. Magda adalah bintang media sosial kota New York, inspirasi para perancang busana Perancis dan ratunya aksen Katalan. Artistik dan glamour, dengan lemari pakaian lebih besar daripada yang ada di apartemen-apartemen umumnya di New York. Ia pun punya puluhan ribu pengikut Instagram. Followers-nya dari berbagai belahan dunia dan berusia dua kali, bahkan tiga kali lipat lebih muda dari Magda. Mereka belajar berdandan secara ekstravagan, memadu padan warna dan untuk menonjol. Steve Austin, 82 tahun, punya 1,5 juta followers di TikTok. Penggemar mengenalnya dengan nama Om Steve. Beberapa kali dalam sehari, pria yang tinggal di Hunian Lansia di Texas ini menghibur dengan tarian, sulap atau lelucon. Hitnya lagu berjudul Cooking with Steve. Sebelum pensiun, Steve bekerja sebagai perawat gigi selama lebih dari 25 tahun, dan 25 tahun lainnya sebagai petugas tiket bioskop. Karantina wilayah dan jejaring sosial mendorongnya memulai karir baru sebagai seorang influencer. Jika ia kesulitan mengoperasikan fitur medsos, para penggemarnya yang masih muda selalu senang membantu. John McDonald yang berusia 75 tahun tidak hanya dikenal sebagai influencer kebugaran di negara asalnya Kanada, tapi juga di dunia. Dengan 1,2 juta followers di Instagram. Kelebihan berat badan, darah tinggi, dan obat-obatan tanpa henti merupakan kehidupan John hingga belum lama ini. Putrinya adalah seorang pelatih kebugaran profesional, dan ia merancang rutinitas olahraga khusus untuk ibunya. Hanya dalam 3 tahun, bobot John turun 30 kilogram. Hidupnya pun berubah dari seorang nenek yang sakit-sakitan, jadi perempuan sporty yang sering berbagi tips kebugaran. Mereka merasa motivasi, mereka menikmati kalau dia bisa melakukannya, maka saya rasa kita bisa melakukannya. Atau mereka yang muda yang mencoba memotivasi ibu mereka atau ibu mereka. Oke, mari kita pergi. Algie Powers yang berusia 68 tahun adalah pensiunan di Utah, tapi setengah juta followersnya tinggal di berbagai pelosok dunia. Penggemar dari seluruh dunia mengiriminya pesan dalam berbagai bahasa, memintanya menyanyikan lagu dalam bahasa mereka. Salah satunya, Rusia. Pandemi virus corona dan isolasi justru menciptakan lahan subur bagi para lansia di media sosial. Ini juga bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hal baru. Dari kota New York, VOA.